Ya, ada apa? Emm, sebenernya gue mau ngomongin sesuatu nih sama lo Kita kan udah temen lama nih Emm, gue boleh minta dibeliin rumah gak sama lo? Hah? Rumah? Lo minta rumah ke gue? Iya, gue mau minta rumah sama lo Secara lo kan bos di perusahaan besar Perusahaan ini kan milik lo Jadi lo termasuk orang terkaya di kota ini kan? Ditambah lo juga temen gue kan? Gak mungkin lo sepelit ini sama gue Lo pasti mau kan beliin gue rumah? Kita kan udah temen deket dari SMA Iya, kita ini emang temenan Tapi lo gak boleh seenaknya gitu dong Minta rumah ke gue Lo itu udah besar Seharusnya lo mandiri Kerja Bersyukur loh kerja disini Gajinya lumayan gede tau Lagian lo kenapa sih minta rumah ke gue? Rumah gue Rumah gue disita rentenir Diambil rentenir malahan Karena gue punya utang sama mereka Dan bunganya itu cukup banyak banget Dan kemarin gue baru aja diusir tuh Lo tau sendiri kan? Gue enak tunggal Dan yatim piatu juga Ya udah, ya udah Lo sementara tinggal di kantor ini aja deh Kan Satu minggu lagi Lo bakal gajian Lo tabung-tabung aja duit lo buat beli rumah Gak harus minta rumah ke gue Tapi Katanya Kantor ini angker Aku takut Tidur disini Angker Angker dari mananya coba? Ini kantor gue Perusahaan gue Gak mungkin lah Angker Ada-ada aja lo Gue kan udah bilang sama lo Gue pengen lo beliin rumah untuk gue Tapi Karena gue gak enakan ya anaknya ya Gue tinggal di rumah lo aja boleh? Hmm Yaudah boleh Nanti Lo ambil barang-barang lo Baju-baju lo yang ada di rumah Terus Kita ke rumah gue Baju gue Bayang-barang gue disita sama rentaner juga Ini cuman gue selamatin Baju kerja gue yang ini doang Tapi Kalo misalnya gue tinggal di rumah lo Terus pake baju lo Gak apa-apa kali ya? Terserah Nah Ini dia rumah gue Lo bisa tinggal disini sementara Wow Rumah lo bagus banget Pasti gue bakal seneng kok Tinggal disini Oh iya Sebelum lo masuk Dih Main masuk aja dia Hapan banget sih dia Belum juga selesai ngomong Malah masuk-masuk sembarangan lagi rumah gue Meta Wow Bagus banget rumahnya Wow Gue pasti enak banget deh Tinggal disini Gak sengsara lagi hidup gue Wow Keren banget nih rumah Kalo gue tinggal disini Kan gue bisa Bisa apa? Mampus Hampir kejuplosan gue Emm Emm Ya bisa santailah Bisa bantu-bantuin lo juga kan Bersin rumah disini kan Gue tau Bukan itu niat lo yang sebenarnya kan Emm Tapi Yaudah Lo ganti baju sana Lo ambil baju di lemari gue Iya Wow Jadi ini Kamarnya Nadia Cakep banget Buset Aduh Enak banget deh Rasanya Kayaknya gue Bakal betah deh Tinggal disini Hmm Kira-kira Ada barang-barang berharga Gak ya disini Ya pasti ada sih Tentunya Hmm Gue Keliling-kelilingi deh Kamarnya Pasti Gue nemu perhiasan deh nanti Bisa kan gue curi Bisa kan gue curi Kira-kira Disini ada buku-buku apa aja sih Selain perhiasan Gue kan bisa nih Ngambil buku-buku yang ada disini Meta Lo ngapain tuh Lo ngapain Lo ngapain Lo ngapain Kerak buku gue Bukannya lo gue suruh Ganti baju ya Atau mandi Kok lo abrak-abrak buku gue sih Em Enggak kok Emang gak boleh ya Liat-liatin buku kamu gitu Aku kan penasaran gitu Sama buku kamu Oh Kirain mau nyuri Awas ya Kalo nyuri Yaudah Aku mau pilihin baju untuk kamu Biar kamu gak lama-lama lagi Di kamar aku ini Oh iya Kamu juga udah punya kamar Di kamar itu Udah tersedia baju juga Nah beneran Aku mau liat kamarnya dong Nadia Kamarnya kok jelek banget sih Kok gelap-gelap gini ya Gak ada warna terangnya Gak kayak kamar kamu Kita tukaran kamar yuk Pahan sih kamu Ini Udah termasuk bagus juga Tau kamarnya Bersyukur Kamu bisa tinggal di kamar ini Kamu mau Aku suruh tidur di ruang tamu Atau bisa di kamar mandi Dan atau bisa Di teras rumah aku mau Aku mau tidur di kamar ini Iya maaf Maaf ya Yaudah cepet mandi Di kamar kamu ini Cuma ada Pakaian kamu Sabun Sampo Yaudah Cuma segitu doang sih Ih Kok gak ada skincarenya sih Aku kan sebagai cewek Juga butuh skincare Tau Masa cuma itu doang Di kamar kamu Di kamar kamu ada skincare Di kamar aku kok gak ya Ini kan rumah aku Jadi aku berhak dong Mengatur-ngatur semuanya Yah Kamu pikir aja sendiri Kamu kan udah punya gaji Udah punya penghasilan Kenapa gak beli skincare sendiri Coba Usahakan mandiri Gak ngerepotin orang lain Udah cepet Aku mau keluar bentar Awas kamu nyuri-nyuri Barang disini Ngerti Ih Suzen banget sih kamu Ya Gimana gak se-uzen Barang kamu Sejak SMA Suka nyuri Yaudah lah Aku mau keluar bentar Ih Kok Nadia bisa tau sih Kalo gue niatanya mau mencuri Gak bisa dibiarin ini Tapi gue mandi dulu deh Sebelum gue Ke kamarnya Nadia Untuk nyuri perhiasan Dan skincarenya Udah gerah banget nih Badan gue Gak apa-apa lah Minimal gue bisa tinggal disini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya